Intro Setelah bercerai dengan aktor Song Jong Ki, Song Hye Kyo sempat cukup lama tidak mengambil syuting drama Korea apapun. Namun tahun ini Song Hye Kyo akan kembali dengan membintangi drama terbaru bertajuk No We Are Breaking Up yang mengangkat tema romantis tentang patah hati. Jendre drama ini sangat dinantikan penggemar karena drakor terbaik Song Hye Kyo lainnya bertema ini, termasuk dramanya bersama Song Jong Ki. Diketahui Song Hye Kyo terakhir kali beraksi dalam drama Equidress di tahun 2018 bersama aktor Pak Boon Gam. Melansir dari koreabu.com, Song Hye Kyo akan membintangi drama terbaru No We Are Breaking Up bersama Jan Keong. Tak hanya itu, untuk mengobati kerinduan penggemarnya tahun ini, Song Hye Kyo rupanya akan membintangi dua drama yaitu The Glory. Nah guys, selagi kita menantikan akting terbaru Song Hye Kyo, berikut rekomendasi tiga drama terbaik Song Hye Kyo. Drama Korea yang tayang pada tahun 2016 ini merupakan drama Song Hye Kyo yang paling banyak diminati. Asal tahu saja, bermula dari drama ini, Song Hye Kyo terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya yang kini menjadi mantan suaminya, Song Jo Kyo. Drama ini menceritakan kisah cinta seorang dokter yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan tentara yang harus menjalankan tugas di wilayah perbatasan yang diperankan oleh Song Jong Ki. Memiliki 16 episode ditambah dengan 3 episode spesial, drama ini bisa jadi rekomendasi kamu untuk melihat epiknya penampilan Song Hye Kyo. Full House Drama lain yang dibintangi oleh Song Hye Kyo adalah Full House. Drama ini tayang pada tahun 2004, drama berjendri komedi romantis ini sangat terkenal pada masanya dan menjadi drama terbesar bagi Song Hye Kyo yang dikenang penggemar hingga sekarang. Beradu akting dengan aktor Rain, drama ini menceritakan mengenai kawin kontrak antara Han Ji Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan Lee Yoon Jae yang diperankan oleh Rain. Anjum In My Heart Tayang pada tahun 2000, drama ini sangat menguras air mata karena berakhir dengan set ending. Ini sukses besar tidak hanya di Korea, tapi juga di Asia, termasuk juga di Indonesia. diperankan oleh Song Hye Kyo dan Song Shihun, drama ini menceritakan kisah cinta yang tidak dapat bersatu dan berakhir tragis. Nah guys, itulah drama Song Hye Kyo yang paling ikonik. Manakah favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.